Hai guys waktunya nonton Dewi Fano Hai guys hari ini aku jalan-jalan ke toko mainan di Salatiga Disini mainannya banyak banget dan murah-murah guys Aku suka tempatnya soalnya tersusun dengan rapi Oh iya walaupun mainannya murah-murah Tapi aku suruh Cece dan Ade beli mainan masing-masing satu aja Setelah pilih-pilih si Ade beli pedang-pedangan kayak gini guys Harganya cuma Rp15.000 Nah kalau Cece belinya mesin minuman Ini cara mainnya koinnya tinggal dimasukin kesini guys Terus kita pilih mau beli rasa apa Rasa anggur aja ya Tombol ungunya dipencet dan kalengnya bakal keluar kayak gini Nanti kalau koinnya habis kalian tinggal ambil di belakangnya sini guys Oh iya guys setelah aku coba ternyata tanpa koin Kalengnya itu tetap bisa keluar loh guys Tuh kan bisa keluar kan guys Ini aku coba keluarin semua ya Jadi tiap rasa itu ada dua kaleng guys Kalau kalengnya udah habis bisa kita refill dari atas sini Coba kalian tebak mainan ini harganya berapa Hai guys malam mingguan kalian pada kemana kemarin Kalau aku ngajak Cece dan Ade beli mainan Seperti biasa mereka boleh pilih satu mainan yang harganya terjangkau Ini dia pilihannya Ade Kalau Cece milih yang ini guys Kita buka yang punya Ade dulu ya guys Soalnya si Ade udah gak sabar nih sampe disobek Gatau kenapa si Ade tuh lagi seneng masak-masakan guys Jadi kemarin itu pingin minta juicer Nah ini kebetulan tokonya jual harganya murah Terus ini katanya bisa diisi air dan muter kayak beneran loh guys Biar bisa nyala aku isi dulu dua batu baterai Kalau udah langsung mau aku coba isi pake air guys Sekarang waktunya kita nyalain Wih guys ternyata muternya kenceng banget ya guys Coba ah pura-puranya ngejus tomat guys Wah ternyata lucu juga guys Oh iya guys sampe lupa kita belum buka mainan yang punyanya Cece Gimana guys kalian penasaran juga gak? Kasih tau aku ya kalo mau lihat Oke oke sekarang kita buka yang punyanya Cece ya Dia beli apa sih ini? Kayaknya sih peternakan gitu guys Kita buka semua aja ya guys biar keliatan jelas Ini dapet kandangnya Wow kandangnya bisa dibuka tutup kayak gini guys Terus ini kayaknya jalan buat naik deh Bisa ditutup juga kayak gini Terus ini dapet pager-pageran Wadah makannya Ada hewan kelinci Wow detailnya bagus banget nih guys Materialnya juga bukan plastik Jadi kayak keramik gitu loh Ini dapet mini wortel juga guys Buat makannya si kelinci Nanti bisa ditaruh di ember sini juga Wah so cute Wih ternyata ada bayi kelinci juga guys Ini tempat makannya si bayi ini mungkin Terus ada hewan apa lagi ya ini? Lah kok kelinci semua guys Oh alah ini tuh ceritanya peternakan kelinci guys ternyata Ini ada bapak penjaganya juga guys Lagi mau kasih makan wortel Di next video aku bakal susun peternakan kelinci ini ya guys Waktunya kita menyusun kandang kelinci Aku mulai dari masang-masangin pagernya dulu ya guys Kemarin itu aku kira ini peternakan besar guys Jadi kayak ada ayamnya, ada babi, terus ada kuda, sapi gitu Tapi ternyata isinya cuma kelinci aja Aku baru sadar kalo ternyata ini peternakan kelinci guys Ini ada bapak penjaganya Aku mau taruh disini Pura-puranya dia lagi mau kasih makan kelinci guys Kita masukin bayi kelinci aja ya guys Dalam rumah sini Di depan kandang aku mau kasih tempat makan buat mama sama papahnya Ini aku kasih wortel guys Eh masih ada satu kelinci lagi guys Tapi ini kok kelincinya warna kuning ya Kamu anaknya siapa? Ini papahnya coklat, mamahnya putih Terus yang di kandang ini juga warnanya putih Berarti bener anaknya Lah yang tadi kuning anaknya siapa dong? Aku pesen jus alpukat dong Bagus banget mainannya Makasih Tapi hari ini aku gak jualan jus alpukat guys Aku mau bikin es jeruk aja ya Biar warnanya oranye kayak es jeruk beneran Aku pake kertas krep guys Yang warna oranye Ini aku ambil sedikit aja Terus tinggal aku cemplungin Dan langsung kita blender guys Tuh kan airnya langsung berubah warna guys Jadi kayak es jeruk beneran ya Jangan lupa pakainya kertas krep ya guys Itu loh kertas yang buat dekorasi ulang tahun Kayak gini guys Ada juga kok yang bilang kalo ini tuh kertas jagung Ya pokoknya bentuknya kayak gini ya guys Jadi kalo dikasih air bisa keluar warnanya Menurut kalian kalo warna biru ini aku campur ke dalam sini Kira-kira bakal jadi warna apa ya Hai guys hari ini aku mau mereveal jawabannya Kemarin kan aku tanya kalo warna oranye dicampur sama biru ini Kira-kira bakal jadi warna apa Terus ada yang jawab jadi warna ungu Ada yang warna coklat Ada yang warna hijau Dan ini dia jawabannya guys Ternyata dia berubah warna jadi warna hijau guys Bentar aku deketin ke kalian ya Ini kertasnya aku buang dulu Karena warna birunya kebanyakan Jadinya hijau tua guys kayak gitu Siapa yang jawabannya benar? Kakak itu boleh dibuat membuat pop ice asli Hah? Emang bisa? Yaudah lah guys daripada penasaran kita coba aja Ayo kali ini aku cobanya pake just juice ya guys Karena kemarin banyak yang minta rasa anggur Biar seger aku kasih es batu guys Oke pertama-tama blendernya kita isi sama air Tambahin es batu Terus masukin just juice-nya Tinggal kita blender deh Eh iya guys beneran bisa bikin minuman loh Cuman memang es batunya gak bisa hancur Lumayan lah ya Biar kita gak capek ngaduk guys Minuman anggurku udah jadi guys Hmm seger Next time kita coba buat ngeblend apa lagi ya guys Bye guys Bye guys Bye guys Terima kasih.